Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac asal Tiongkok telah tiba di Indonesia pekan lalu, namun demikian vaksinasi disebut belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Tim riset uji klinis vaksin mengatakan proses uji klinis tahap 3 masih berlangsung. Evaluasi itu dilihat pada raya lawan setelah mendapatkan 2 kali vaksinasi, di mana dilihat setelah bulan ke-6 vaksinasi yang pertama dan itu dievaluasi di akhir Januari. Tim mikrobiologi uji klinis vaksin Sunar Yati Sudik Goadi menyatakan, vaksinasi belum bisa dilakukan pada bulan Januari. Hasil dari uji klinis itu akan disurahkan kepada Bepom dan kemudian akan dinilai sudah layak ataupun belum layak.